Assalamualaikum bersama saya Tony dan kita ada di konten sharing aja kurang lebih hampir sebulan saya menggunakan ponsel Kine F22 Pro sebagai daily driver saya dan disini saya akan sharing pengalaman saya dalam menggunakan ponsel ini sebagai daily driver mulai dari pengalaman saya menggunakan untuk whatsapp kemudian baterai left-nya hingga bagaimana rasa keypad di ponsel ini apakah nyaman, apakah enak digunakan untuk sehari-hari apakah lebih baik daripada Kine F21 Pro saya akan bahas itu semua jadi sabar aja namun kita akan mulai dari whatsappnya bagaimana experience menggunakan whatsapp di ponsel ini kalau kalian pernah melihat review dari ponsel ini saya mengatakan bahwa ponsel ini ketika mendapatkan panggilan whatsapp dari ponsel lain dia akan ter-delay atau malah nggak masuk jadi kasus tersebut saya alami hanya ketika ponsel ini saya diemin selama kurang lebih 2 jam lebih kalau nggak salah jadi ketika ponsel ini kita diemin kayak gini doang kayak gini doang selama 2 jam nah kemungkinan besar whatsapp yang dikirim dari ponsel lain tidak akan diterima secara real time di ponsel ini namun kalau kalian menggunakan ponsel ini sebagai daily driver hal tersebut sama sekali nggak terjadi karena saya pikir semua orang dan termasuk saya punya kebiasaan untuk membuka aplikasi whatsapp walaupun tidak ada pesan masuk hanya untuk ngecek apakah ada pesan baru di grup yang kita mute atau mungkin kita hanya ingin ngeliat updatean status temen kayak gitu dan itu saya pikir setiap jam kita melakukan minimal sekali dan lagian saya menggunakan whatsapp di ponsel ini itu saya hubungkan ke whatsapp web di komputer saya jadi saya sama sekali nggak merasakan experience di mana whatsappnya delay jadi untuk kalian yang berencana menggunakan ponsel ini untuk daily driver jangan khawatir whatsappnya bisa berjalan dengan baik dan cukup sempurna kemudian saya ingin menunjukkan bagaimana rasanya video call dengan ponsel ini karena kamera depan ponsel ini ada di bagian bawah sini jadi misalnya saya akan call ke ponsel ini nah ini udah masuk jadi kita angkat aja nah jadi ini adalah ketika saya melihat ke arah layarnya jadi saya tidak melihat ke arah kamera sedangkan ini adalah ketika saya melihat ke arah kamera yang ada di sudut kanan bawah tapi pengalaman saya ketika saya video callan dengan ponsel Kine F22 Pro ini jadi karena kameranya ada di bagian bawah sini jadi ketika kita video callan kameranya rawan tertutup oleh telapak jari kita seperti ini jadi bisa lihat disini misalnya kayak gini dia akan ketutupan sama sekali nah ini sering terjadi sebenarnya jadi kalau megang harus kayak gini sedangkan untuk kualitas kamera depannya saya pikir nggak ada masalah sama sekali cukup baik dan hampir sama seperti smartphone kebanyakan dan ini adalah tampilan ketika kita video callan dengan smartphone yang kameranya ada di depan jadi kelihatan normal namun kadang lawan bicara tidak akan melihat kita seolah-olah melihat ke arah mereka tapi melihat ke arah lain dan itu karena kameranya ada di bawah sini namun saya pikir hal tersebut bukan masalah besar karena kalian hanya butuh adaptasi aja dan yang paling enak ketika menggunakan ponsel ini untuk video callan adalah dia ada tombol volumenya jadi kita akan dengan mudah untuk menaik turunkan volume seperti ini nggak seperti di Kine F21 Pro yang harus menekan dan tahan tombol tertentu nah di ponsel ini punya tombol volume yang cukup proper overall jika kalian ingin menggunakan WhatsApp di ponsel ini tidak ada masalah sama sekali dan rasanya sama seperti menggunakan WhatsApp pada smartphone kebanyakan oke kemudian saya akan membahas mengenai baterai live bagaimana baterai live di ponsel ini apakah lebih baik daripada smartphone karena layarnya lebih kecil jadi harusnya tidak memakan daya yang cukup besar jawabannya adalah ponsel ini sama seperti smartphone kebanyakan dalam pemakaian sehari-hari kebanyakan saya itu menggunakan Wi-Fi saya hanya bisa memakai ponsel ini selama kurang lebih 2 hari dengan pemakaian yang medium kayak gitu jadi kadang saya menonton video dengan aplikasi video ini kemudian Whatsappan tapi kebanyakan Whatsappnya saya sambungkan ke WhatsApp web dan dengan skenario seperti itu saya hanya mendapatkan baterai live sebesar 2 hari aja sebenarnya bukan sesuatu yang buruk sih tapi mengingat di Kine F21 Pro itu saya bisa menggunakan lebih dari 2 hari kayak 3 atau 4 hari tergantung pemakaian juga sehingga bisa dikatakan di ponsel ini tidak sebaik di Kine F21 Pro dan untuk screen on time sendiri dengan pemakaian seperti itu rata-rata di angka 2 hingga 3 jaman atau rata-rata 2,5 jam kayak gitu namun 2 hari tersebut bisa dikatakan cukup wajar karena ponsel ini punya layar yang lebih besar kemudian punya prosesor yang lebih powerful daripada Kine F21 Pro jadi saya pikir hal tersebut masih normal walaupun untuk saya, saya cukup kecewa karena saya berekspektasi ponsel ini bisa lebih dari 3 hari atau paling nggak bisa tembus 3 hari dengan mudah tapi sayangnya enggak nah kemudian experience dari keypad di ponsel ini apakah nyaman? apakah lebih nyaman daripada Kine F21 Pro? jawabannya adalah keypad di ponsel ini sangat luar biasa sangat nyaman dan saya tidak ada masalah sama sekali dengan keypad di ponsel ini namun apakah lebih nyaman daripada Kine F21 Pro? itu tergantung, subjektif sebenarnya kalau saya tidak bisa membandingkan dengan Kine F21 Pro karena untuk kenyamanan kedua ponsel tersebut nyaman dan yang saya suka dari ponsel ini adalah keypadnya yang lebih besar kemudian warnanya mid kemudian dia mungkin bisa dikatakan lebih empuk daripada Kine F21 Pro sayangnya saya sudah tidak punya Kine F21 Pro sebagai perbandingan tapi paling nggak feel ngetiknya juga sangat-sangat nyaman nah satu hal yang bisa dikatakan apa ya sebenarnya bukan masalah hanya sekedar komplain saja keypadnya ini terlalu besar untuk test saya karena keypad ini lebih besar jadi ketika kalian menggunakan ponsel ini dengan satu tangan ketika kalian ingin beralih dari satu keypad ke keypad lain rasanya lebih panjang atau jaraknya lebih panjang kayak gitu daripada di Kine F21 Pro nah sekalipun kalian menggunakan kedua tangan gini untuk SMS atau mengetik di sini rasanya tetap beda seperti di Kine F21 Pro karena Kine F21 Pro itu lebih kecil jadi perpindahan antara keypadnya lebih singkat sedangkan ini lebih panjang kayak gitu tapi yang saya suka adalah karena ini dia rata jadi dia rata jadi kalian bisa ngedrak kayak gini ngegeret jari kalian dari satu keypad ke keypad lainnya dengan sangat-sangat mudah dan membuatnya jadi nyaman ketika kalian ingin ngetik di ponsel ini ya mungkin bisa dikatakan hal tersebut menjadi kelebihan tersendiri di ponsel ini yang punya keypad yang menyatu dan datar seperti ini karena di Kine F22 Pro itu dia misah-misah dan cukup glossy sebenarnya walaupun nyaman juga tapi saya nggak terlalu suka dengan keypad yang glossy saya sukanya keypad yang matte seperti ini overall saya menggunakan ponsel ini hanya untuk komunikasi dan hiburan ringan jadi saya tidak main game saya tidak browsing saya tidak bersosial media di sini bahkan kalau kalian lihat di sini saya tidak ada browser kemudian aplikasinya cuma sedikit karena aplikasi bawaannya yang nggak penting itu saya uninstall dengan ADB jadi betul-betul saya gunakan ponsel ini fokusnya untuk komunikasi nah untuk build quality-nya ponsel ini sangat-sangat baik sehari-hari saya tidak menggunakan case karena saya males banget menggunakan case case-nya itu nggak terlalu nyaman karena cuma silicon doang dan saya tidak menggunakan tempered glass atau pelindung di kacanya overall untuk kacanya sendiri masih belum ada goresan kayak gitu dan untuk body belakangnya juga nggak ada goresan paling cuma sidik jari doang kayak gini overall untuk build quality sama seperti di Kine F21 Pro Kine F22 Pro ini sangat-sangat baik sangat solid di tangan dan ya selama saya satu bulan menggunakan ponsel ini belum ada goresan-goresan yang berarti di body ponsel ini walaupun saya tidak menggunakan case atau pelindung atau semacamnya kayak gitu oke, kalau kalian tertarik dengan ponsel ini kalian bisa juga lihat review-nya yang link-nya ada di deskripsi sekian dari saya dan terima kasih yang sudah menonton hingga detik ini semoga konten ini bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax